Intro Penasehat ekonomi gedung putih Larry Kudlow optimistis negosiasi dagang Amerika Serikat dan China berjalan dengan baik. Menurut Kudlow delegasi Amerika Serikat dan juga China memberikan sinyal positif pada pertemuan di Beijing. Delegasi yang dipimpin oleh perwakilan dagang Robert Littizers dan Menteri Keuangan Stephen Manchins melakukan pertemuan dengan wakil Perdana Menteri China Liu He. Pertemuan tersebut diklaim berjalan lancar. Amerika Serikat berencana untuk kembali menaikkan tarif impor China menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Kenaikan tarif impor China senilai 200 juta dolar per tahun itu rencananya akan diberlakukan pada 1 Maret mendatang. I talked to the group, they're covering all the ground, they're hard at it, they are going to meet with President Xi, so that's a very good sign. And they're just soldiering on, so, you know, I like that story, and I will stay with the phrase, the vibe is good, but I can't give you details. I can't give you details. I can't give you details.